Kalian yang mau martabak enak tapi gak mau mahal langsung bikin aja sendiri Tuh bersarang banget kan martabaknya Caranya kalian masukkan 20 SDM terigu 42 SDM air Dan 7 SDM gula pasir 1.4 SDT garam Dan 1 SDT vanila Aduk-aduk terus sampe kayak gini terus tunggu 30 menit Abis itu masukin 1 butir telur Setengah sendok teh soda kue 5 SDM air lagi terus aduk-aduk semuanya Kalo udah tinggal dipanggang di teflon yang udah panas Apinya medium low aja ya Terus ratain pinggirannya Dan kalo adonan kamu bener Harusnya dia bolong-bolong kayak gini nih Nah kalo semuanya udah bolong-bolong kayak gini Tinggal taburin gula pasir aja Abis itu ditutup deh Kira-kira tunggu 3 menit lagi Dan taraaa udah jadi Ini martabaknya enak banget Lembut terus bersarangnya cantik banget Aku udah bikin ini berkali-kali sih Dan emang enak banget Terus tinggal pakein mentega waktu masih panas Dan taburin topping kesukaan kalian Maaf ya gak lengkap toppingnya Cus Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya